kita mas oke kita masuk lagi ya ke game yang kedua guys ya kalian lihat gak disini Arlord Uranus lagi Uranus menjadi first pick lagi guys prioritas banget Uranus ini sebagai offlaner guys ya dan Arlord disini Arlord Arlord tank oh Gustian main Arlord oh aku jarang banget lihat guys ya tapi kita disini ada kajak Pak Kito lancelot nih last picknya Melisa kah Brody Melisa Brody lastly Melisa kedilet Bro Brody batrik batrik susah sih guys ini kalau kejadiannya kalau batrik pasti ke nggak bisa ngeburst Uranus lagi guys ini guys ya tapi ini Uranus disini juga oh lastly guys Uranus juga disini sulit sih guys serius cuman bisa lah ke Anu sama Eevee guys bisa Anu sama ke Eevee guys ya tapi kalau dilihat dari draft guys ya kanan sih kalau ngeliat kanan kok kuat ya guys ya tapi kiri tenang guys ada Uranus disitu ada Uranus yang dimana itu prioritas banget sekarang oke guys kita langsung masukin game-nya let's go guys oke kita lihat disini ini guys ya kita masuk ke game yang kedua ya guys ya di match alter ego melawan Rabelion juga pasti ya guys ya uranus roaming uranus roaming guys guys salah tebak pula aja guys bisa ambil tak bagus aku terakhir pernah silat Gustian main Uranus meet tapi bagus memang bagus sih guys terus dia pakai revitalis guys bagus sih dia main ini cuman aku kira tadi Arlott guys tank cuman kalau Arlott tank sih si Gustian sih terakhir main ranked sama aku pakai Arlott sih kayak ada rada sih semuanya Hai kita lihat disini Gustian masih dengan Uranusnya masih ada revitalis guys ya Oh sakit banget itu di mix itu lastly guys udah lihat berjalan Revitalis Israel itu pacis eh eh wih sedikit lagi petis ada satu guys harus buat begitu guys karena ya dapatnya sih ini si lastly guys terus berpuluh lagi deh guys tapi nampaknya para masukan dari alter ego mereka terkena kok tau aku guys ini kalau misalkan enggak ada Cairo pick-off nya tapi sini Udil Udil harusnya bisa dilet silasli sih guys bisa bisa dilet silasli sih Pak Kito matchup sama Arlott untuk Pak Kito yang sekarang kayaknya bisa menang sih guys dengan emblem yang sekarang ya kayaknya ya kapan selesainya itu kalau mau kita ikutin tapi jujur ya kalau ngomongin soal rekti-rekti itu masih di hold webnya guys ya karena enggak enggak ini sebenarnya disini alas di disini harus takutnya kepada ini aja sih sebentar kalau menurutku ya Parsi aja disini kalau Nino kan free ya yang pasti kita tahu ya guys ya pasti susah lah buat di oh enggak kajak ada kajak guys ah kajak iya wih 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 dua lawan satu nih guys nah ini lagi tertentu tertentu beda satu level ya saya dibuat sama ini guys ya saya dibuat sama ini beda satu level guys ya wawudil didempetin banget guys wih langsung aja di flikarin ya sama-sama si Swelo guys ya wih kelas banget Celliboy Celliboy kajaknya tadi ganggu banget sih sebenarnya eh sabar kita agak ke kanan dikit guys guys biar kalian enak lihat nih guys ya oke 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 kita disini itemnya bentar Gus tutup dulu bentar tengah sinilah kita ya bro ya kita disini itemnya Parsi ya kalian lihat guys si Yvi langsung ke Ace Queen guys dia langsung ke Ace Queen Yvi langsung ke Ace Queen tuh dia langsung ke Ace Queen guys ya karena dia tahu ada satu dua tiga 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 melee guys jarak dekat maksudnya ya mungkin 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 gara-gara itu juga tapi memang itu nge-counter Uranus banget si Yvi ini guys bisa lah nge-counter Uranus guys Yvi woi woi mati mati tak mati itu karena si kawannya pake Repitalis dia guys beda-beda satu level ya guys ya ini Vincent kali ini gak terlalu tertekan banget guys gede-gede tadi guys ini bahayanya guys ya menurutku kalau Gusnya dikasih Hilda guys ngerial ya pasti guys yakin gak sudah menit empat disini guys ya ini lastik ke enakan guys gak dihitungin loh wih ada Repitalis iya itu dia Repitalisnya guys datang Celiboy datang Udil membuat trek berhasil bertahan itu kan percora gini tak jelas co dia Uranus Repitalis guys wih eh mati tak nih ah itulah ah itulah guys telurnya lastik guys ah itulah guys telurnya lastik guys telurnya lastik wih wih aku gak liat map sumpah guys datang loh ininya loh oh ketinggalan ini guys wih wih Gus wih 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 kita pause dulu bentar lah guys ya mati Wak Gustian udah petertel segala macam gila ini Rebellion kan mendominasi banget guys memang keliatan sih dari draft picknya guys ya serius nih draft picknya memang kanan gila banget guys enak guys draft picknya guys 3000 gold yang mereka miliki dan Pai bener-bener coba untuk menyelamatin Sally Boy dengan mencoba melakukan sedikit pengawalan dan Rack akan bertukar posisi dengan Pai ini sadar gak sadar ini dilakukan dua kali secara berturut-turut dua game yang berbeda Rack akan dikasih hero atau mungkin Rack akan dikasih main di arah EXP lane terus cobalah kita kita coba kalau misalnya masuk ke mid game kayak mana lebih susah sih pasti kalau dimasukin ke mid game guys ini Eevee udah dapet item bakal sangat untuk kajah fleeting baik bisa-bisakah ada udill terus tidak cukup bertahan di depan tidak ya namanya tidak tidak mati ya di situ ya guys ya ih wih hampir coce liboy lihat kalian teo guys ini pakito guys pakito cepet banget kan mofnya guys gue sini disini loh guys pakito udah disini guys dia ngekat duluan dia ini untung banget guys ini oh rugi banget itu rugi itu guys enak kali ngecancel lagi emang kalau pakai sprintnya cloud lupa sih aku memang kayak lastly ini penting banget sih ya lawan cloud lawan lawan cloud terus lawan bener-bener jadi snowball rebellion yang kejam banget apalagi lihat levelnya Uranus 81 guys ini kayak didininin banget guys gak ada yang bisa tangkap dia guys siapa tangkap siapa tangkap dia guys mana ada tangkap si lastly gustin jadi ini lagi tuh ini jadi dibawah tuh dia jadi expilin deh warx ini lancelotnya guys sakit banget ini bisa bet sih gustin bisa bet sih guys bisa bet sih dia immortal soalnya bisa bet bisa bet sih guys bisa bet susah ini guys susah-susahnya game-geninya susah ini susah ini udah tak bisa ini guys harusnya ini sih tadi memang harusnya Arnold yang di mid guys tank bisa nutupin maksudnya bisa ngepokingnya enak banget lah karena kalau Uranus tuh bisa yang tadi gue bilang bisa ngasih pak itu gak gerak ini guys otomatis kan tadi yang dibawah taruh aja guys ya mid ini jungle-nya lancelot yang sebelah kanan ini kekuasain banget pasti guys harusnya ya ayo ya kalau dia mau lancelot dia mau mencetak udill karena dia bakal bermain planking dari awal itu dia planking yang harus diperhatikan karena salah satu hero ini pak itu adalah hero planking yang sangat enak menurut gue dia bisa masuk dari samping dia bisa masuk dari belakang gila guys ini sih siapapun ditarik tau sih guys kena lastly kayak gininya 1-10 guys ini bener-bener keadaannya yang game pertama ini langsung diiniin kalau kalian nanya guys ya kenapa Rek pake Uranus disini guys ya kalau misalnya menurutku tuh emang pandanganku karena gameplaynya Rekinnya memang ngedistract gitu loh guys ya poinnya tuh adalah ngedistract jadi Uranus tuh bagus banget ya selain kayak Hilda Grok jadi kayak edit edit aja pun dipulis dia bisa nemuin edit kayak gitu dengan cara gameplay kayak gitu ngeri banget guys kajah kajah bagus banget buat dia guys yakin aku guys jauh head betulah ada tarik flicker sumpah ini mereka nunggu nunggu web atasnya ada parsia sih guys udah jadi belum ditarik ini mau ditarik nih guys tadi mau ditarik tapi bisa dibalikin loh sama pie guys flicker ulti kalau misalnya dapet momennya guys ya kalian tengok lastinya kayak mana kayak lastinya dempet kali lewat 3 biji ini guys betul betiga ini kayak biji sama batang tempel guys 11.000 guys menang sekali perangnya itu balik lah mungkin sisa 6.000 harus menang 2 kali perang tergantung lah kalau di light game nanti menang perangnya lebih bagus sih misalnya AE menangnya di light game ya perangnya guys ya dan 11.000 difference go di bawah karena dapet momen kan kalau gelip-gelip ada pegang bab biru guys 12.000 guys banyak banget itu gila guys kelima pula lagi si bro hais ini guys tapi hais juga improve banget ya guys ya kita bisa tempelin siapa pun sini guys uranus guys maksudnya posisi kayak gini ya roaming ya tapi mau dibawa ke XP land tadi mungkin lah bisa sustain guys buat nutupin early-nya kalau posisi roaming dengan kondisi kayak gini ini gak bisa nutupin gimana-gimana lah ya guys free lord dilamain guys ya biar lama keluar lordnya guys tengok guys 30 detik guys dibikin mereka guys kalian dilamain tadi itunya di burst banget biar kontrol wave-nya nih tengok kan kontrol wave-nya nih guys enak nih detik 40 ini langsung kan bareng tapi kalau tadi itu hampir detik 10 guys ada perlor hampir keluar gitu loh langsung keluar tapi ditahan mereka oh segus ditarik apa sih jadi tumbal lebih baik buang ulti lebih baik Gustian disini memang jadi tumbal ulti kaja aja sih guys mending guys serius itu memang maunya maunya Gustian juga pasti guys ya ditarik sama kaja apa itu guys clicker siapa yang clicker oh masih ada parsnya masih ada ulti sih udill masih ada ulti hmm itu dia itu dia guys gila wak 141 guys 151 guys sumpah 151 co kebantai kali guys masih ada satu game lagi sih guys ya oke mari kita lihat guys ya di next game guys ya let's go guys menurutku tadi yang kesalahan fatalnya sih harus menjadikan Uranus Romer gitu guys kita lanjut lagi ke game selanjutnya guys ya let's go guys satu sama mas